Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan tukang rumah channel kali ini tukang rumah channel mau berbagi pengalaman cara kikir gergaji kayu dan cara membuka mata gergaji agar gergajinya tajam dan tidak jepit atau tidak macet atau tidak asret khususnya untuk pemula tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua untuk teman-teman yang sudah subscribe semoga dimurahkan rezeki dan sehat selalu oke langsung saja kita saksikan dan bersama bagaimana proses sekikir gergaji atau mengasah gergaji manual ini dan nanti sekalian membuka mata gergaji langkah pertama kita buka dulu skrup gagangnya ini gagang gergajinya agar mudah dalam mengasah gergaji saya membuat tutorial ini khususnya untuk pemula karena pada video sebelumnya ada yang bilang ngasah gergajinya terlalu cepat jadi susah untuk dipahami jadi kali ini saya akan mencoba mengasah gergaji secara detail penerangannya mudah-mudahan tutorial ini mudah dipahami kali ini saya menggunakan kikir ukuran 6 mili dan kali ini kita akan mengasah gergaji potong potong kayu manual ini saya mau menggunakan mal sudut 45 derajat ini menggunakan bekas potongan multi-flake agar lebih mudah untuk dipahami posisikan kikir dengan sudut 45 derajat ini dan posisi kikir agak dimiringkan kedepan agar mata gergaji bisa miring kedepan sedikit dan usahakan asah yang bagian bagian depan dulu segitiga bagian depan terus sampai belakang sampai ujung mata gergaji sana kemudian selanjutnya asah yang bagian segitiga bagian belakangnya seperti ini terus sampai ujung juga oke langsung saja kita mulai untuk mengikir gergaji kayu manual ini usah gergaji usahakan kikir jangan terlalu ditekan tekanannya sedang-sedang saja kemudian saat mengangkat kikir kikirnya kikirnya direnggangkan sedikit agar tidak menggesrek ke mata gergajinya seperti ini terus saja sampai ke belakang asah segitiga bagian depan dulu tujuannya agar nanti saat kita mengasah segitiga bagian belakang mata gergaji akan runcing kedepan jadi akan bertahan lama tajamnya mata gergaji ini kemudian bisa juga digunakan untuk membelah kayu jadi bisa jadi gergaji multifungsi walaupun tidak bisa maksimal seperti halnya gergaji belah kita asah terus saja sampai ke ujung belakang jadi yang bagian belakang walaupun tak digunakan harus di asah juga kalau sudah sampai ke ujung belakang selanjutnya kita asah mata gergaji segitiga bagian belakangnya seperti ini kali ini untuk mata gergaji yang di asah dari sebelah atas ini yaitu dengan hitungan genap berarti nomor 2 nomor 4 nomor 6 nomor 8 nomor 10 dan seterusnya untuk yang sebaliknya nanti Anda harus ingat yaitu mengikuti hitungan ganjil semua pesan saya untuk pemula khususnya kalau mengasah gergaji usahakan di asah semua dari ujung depan sampai ke ujung belakang jangan ditinggal-tinggal nanti gergajinya lama-lama akan jadi bengkok dan akan tidak enak kalau kita gunakan untuk memotong kayu jadi di asah semua walaupun bagian belakang tidak digunakan harus di asah juga oke selanjutnya kita balik untuk mengasah yang sebelah sini mata gergaji ini untuk mengasah yang sebelah sini yaitu kita harus mengikuti hitungan ganjil semua ini nomor 1 nomor 3 nomor 5 nomor 7 nomor 9 dan seterusnya yang sebelah sini juga sama seperti yang sebelah sana itu tadi yaitu di asah segitiga bagian depannya dulu agar mata gergaji nanti akan meruncing ke depan saat mengasah gergaji usahakan saat mengikir ini mata gergaji yang besar agak ditekan sedikit jadi nanti mata gergaji akan sama besarnya jadi kalau sebelahnya kecil sebelahnya besar yang besar itu harus dikikir dikecilkan sedikit agar dan nanti mata gergaji sama sejajar sama besar dan sama tingginya sebab kalau mata gergajinya sebelahnya tinggi sebelahnya rendah nanti saat kita memotong kayu tidak bisa simetris pasti akan slip karena hanya makan sebelah saja jadi nanti kalau gergajinya matanya tinggi sebelah saat kita memotong atau membelah kayu jadinya akan lari dari garis yang sudah kita tandai dan pesan saya khususnya untuk pemula saat mengikir gergaji usahakan jangan menggunakan kikir yang tumpul sebab kalau anda mengasah gergaji kikirnya tumpul nanti mata gergaji akan jadi rusak semua jadi kalau kikir sudah tumpul jangan digunakan lagi sebab nanti kalau digunakan akan merusak mata gergaji untuk tutorial cara kikir gergaji yang lebih lengkap bisa lihat di video kami sebelumnya karena untuk mempersingkat waktu saya mengikirnya sedikit saja inilah penampakannya setelah habis dikikir mata gergajinya akan berbentuk seperti ini agak miring ke depan sedikit nah inilah seperti ini selanjutnya saya akan mencoba untuk mengecek kelurusan mata gergaji ini menggunakan penggaris seperti ini ini kita lihat sudah oke semuanya rata lurus simetris oke selanjutnya kita akan coba untuk membuka mata gergaji ini agar mata gergaji tidak jepit tidak seret dan tidak macet untuk mata gergaji yang dikir dari sebelah sini yaitu nantinya dibuka ke sebelah sana saya akan menandainya menggunakan sepidol yang dibuka ke sebelah sana yaitu mengikuti hitungan ganjil nomor 1 nomor 3 nomor 5 nomor 7 nomor 9 dan seterusnya selanjutnya kita tandai juga untuk yang mata gergaji sebaliknya yaitu untuk yang sebelah sini sebaliknya ini disini sebab yang sebelah sana hitungan ganjil yang sebelah sini ya harus mengikuti hitungan genap berarti nomor 2 nomor 4 nomor 6 nomor 8 nomor 10 dan seterusnya mata gergaji yang sebelah sini nanti akan dibuka ke sana ke sebelah sana yang posisi kikirnya seperti ini yaitu mengikuti arah dorongan kikir yaitu dibuka ke sana Anda bisa membukanya menggunakan seperti saya ini yaitu mata pisau serut kayu bisa dicuak di bagian atasnya seperti ini Anda juga bisa menggunakan cetok semen seperti ini juga bisa bisa juga diketuk menggunakan paku seperti ini kalau Anda mau membuka mata atau gigi gergaji menggunakan paku diketuk seperti ini usahakan kepala paku ini berada di atasnya kikiran asahan tadi jadi posisi kepala paku berada di bagian hitam yang tidak terkena kikiran mata gergaji tadi untuk membuka mata gergaji ini yaitu kalau diperlukan saja biasanya ada sebagian gergaji yang tidak perlu dibuka mata gergajinya jadi begitu kita habis mengasah gergaji dengan sendirinya mata gergaji gergaji ini sudah terbuka tapi biasanya akan jepit kalau kita gunakan untuk memotong kayu basah ataupun bambu selanjutnya biasanya setelah membuka mata gergaji selalunya tidak lurus simetris kita bisa mengetuknya atau meluruskannya kembali seperti ini dengan cara diketuk menggunakan martil di bawahnya dikasih kayu seperti ini kita ketuk secara perlahan-lahan agar gergaji saat digunakan tidak grunjal-grunjul selanjutnya kita akan mencoba gergaji ini setelah diasah kita akan memotong kayu bekas pelet untuk pemotongan kayu yang kering-kering seperti ini mata gergaji tidak perlu dibuka terlalu lebar dibuka sedikit saja yang penting jangan seret atau jangan jepit tapi kalau untuk memotong kayu yang basah atau ada kandungan airnya di dalamnya ataupun memotong bambu yang masih basah mata gergaji harus dibuka agak lebar sedikit oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati